Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Di kegiatan Serbuan Vaksinasi Nasional, ini Polri dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-75 tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Melaksanakan dia Vaksinasi Pada hari ini jajaran Folda Jawa Timur didukung oleh jajaran Kodam maupun Pemprov Yang dilaksanakan oleh Satuan Kabupaten Memutu Kota Madia di seluruh Jawa Timur Melaksanakan kegiatan Vaksinasi Masal secara bersama-sama Dengan target di seluruh Indonesia 1 juta Dan Jawa Timur mendapatkan target 117 ribu Kemudian dari 117 ribu itu kami laksanakan secara serentak di 38 Kabupaten dan Kota Madia Sejumlah 206 tempat Dan harapannya dari sejak pagi tadi jam 8 sampai sekarang pukul 12.30 Semua kegiatan masih berlangsung Tadi saya juga dengan Bapak Pandang, dengan Bapak Sekda Melaksanakan peninjauan vaksinasi di Kenjeran Dengan target 4 ribu Dan sekarang masih berjalan sekitar 1.800an Kemudian Sekarang ini saya mengecek yang di Sidarjo Dengan target sebanyak 2 ribu Dan sekarang masih berlangsung 1.100 Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan sampai nanti pukul 16.00 ini Seluruh kegiatan di Jawa Timur bisa selesai Dalam rangka menunjang program pemerintah Untuk mencapai 1 juta sehari Kami sudah mendapatkan perintah dari Bapak Kapol dan juga Aran Bapak Panglima TNI Untuk antara Pemda, Poldam, dan Polda Dan seluruh jajaran di bawahnya sinergi Di dalam mewujudkan vaksin 1 juta sehari Karena apa? Tujuannya untuk menimbulkan herd immunity atau imunitas bersama Saya himbau, kami himbau untuk masyarakat Segera mendaftarkan diri bagi yang belum melaksanakan vaksinasi Kemudian yang kedua Mari kita patuhi protokol kesehatan Karena terkait dengan virus baru ini 16172 ini Yang dari India Sangat cepat penyebarannya Kita ketahui bersama Bahwa pemerintah daerah Bersama-sama kami TNI Polri Sedang berupaya dengan cara melaksanakan PPKM Mikro Jadi kami mohon RT RW Lura Didukung Bapinsa Bapinkap Timas Untuk mendata masyarakat yang datang dan keluar dari kampungnya Untuk melaksanakan prokes Lalu dari beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan Salah disediakan Satu rumah isolasi Di masing-masing keluran atau pusko PPKM Sehingga apabila ada masyarakat yang terkena Ataupun merasakan gejala Memerisakan pusko PPKM dan diletakkan di rumah isolasi ini Lalu yang ketiga Pada jam-jam tertentu Misalkan diatur di daerah merah Jam 8 sudah ditutup Untuk restoran dan kegiatan keramaian Jadi saya mohon Saya minta Sudah banyak Masyarakat di sekeliling kita yang Jatuh sakit Ada yang meninggal Namun juga ada yang sembuh Tapi namun juga ada yang sehat Semuanya tergantung kita Mau mati protokol kesehatan Harapan saya Seluruh masyarakat di Jawa Timur Khususnya di Siderjo ini Maupun di daerah yang lainnya Ayo sama-sama Jaga diri Jaga masyarakat Dan jaga negara kita Terima kasih Terima kasih Kepada seluruh Panitia Baik dari R.I.P.O.R.I Tenaga kesehatan Yang sudah hadir Dalam melaksanakan acara Vaksinasi Masa pada hari ini Suara Sidoarjo Lembaga penyiaran publik lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo